DPRD Kabupaten Batanghari kembali menggelar rapat paripurna. Dalam rapat kali ini membahas penanda tanganan persetujuan nota pengantar Kupa PPAS perubahan APBD Batanghari tahun 2022. Kupa PPAS perubahan APBD tersebut merupakan bagian dari siklus pembangunan daerah yang tahapannya telah diatur secara jelas dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari menggelar paripurna dalam rangka penanda tanganan persetujuan nota pengantar kebijakan umum dan perubahan anggaran atau Kupa Prioritas Pelafon Anggaran Sementara atau PPAS Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2022. Dalam paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Anita Yasmin yang didampingi oleh Wakil Ketua 1 DPRD Muhammad Jafar Sekretaris Dewan Muhammad Ali dan dihadiri langsung oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief Wakil Bupati Batanghari Bahtiar Sekretaris Daerah Muhammad Azan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah para Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta tamu undangan lainnya. Penanda tanganan Kupa PPAS Perubahan APBD ini langsung dilakukan oleh Ketua DPRD dan Bupati Batanghari. Dalam paripurna ini, Perwakilan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Daerah Marjani menyampaikan dari hasil pembahasan yang dilakukan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD akan dituangkan dalam kebijakan umum perubahan APBD tahun anggaran 2021 serta prioritas dan pelafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2022 Menghasilkan beberapa putir Pertama, skala prioritas kebijakan umum perubahan APBD tahun anggaran 2022 serta prioritas dan pelafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2022 telah disesuaikan dengan kondisi saat ini dan didasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya disepakati penyempurnaan dan perbaikan terhadap proyeksi pendapatan dan belanja dan pembiayaan daerah pada nota kesepakatan kebijakan umum perubahan APBD-PPAS perubahan tahun anggaran 2022 sebagai berikut Pendapatan daerah disepakati bertambah sebesar Rp90.733.653.000 lebih Yang semula, APBD murni ditargetkan sebesar Rp1.269.138.336.000 setelah perubahan menjadi Rp1.359.871.496.000 Dan belanja daerah disepakati bertambah sebesar Rp22.485.661.000 dari target murni sebesar Rp1.628.864.552.000 lebih Rp1.651.350.184.000 Pada naerah atau TAPD Kabupaten Batanghari bersama segenap anggota badan anggaran DPRD Kabupaten Batanghari yang telah bekerja keras serta tetap mengutamakan asas efisiensi dan efektivitas sehingga dapat dicapai kesamaan pandang dan jemaah mengkaji, menceremati, dan memberikan solusi terhadap berbagai kesoal yang ada dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan kebijakan umum perubahan APBD Kabupaten Batanghari dan kebijakan umum perubahan APBD Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2022 Sementara itu, Bupati Batanghari Muhammad Wadil Arief dalam sambutannya menyampaikan Kupa PPAS perubahan APBD tersebut merupakan bagian dari siklus pembangunan daerah yang tahapannya telah diatur secara jelas dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Seperti yang telah disampaikan pada saat paripurna penyampaian nota pengantar Kupa PPAS beberapa waktu yang lalu perubahan kebijakan umum belanja pada prinsipnya untuk upaya peningkatan pelayanan publik memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah Batanghari Untuk itu, pemerintah mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Batanghari karena dengan telah menyetujui dan menandatangani nota kesepakatan Kupa dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2022 Selama, bagaimana melakukan proses penelenggaraan dan penelenggaraan ini dengan tetap berperan kepada asas umum penelitian yang baik yang salah satunya adalah asas efeksian dan efektivitas Kemudian juga bagaimana penghormatan silva untuk mendukung kegiatan-kegiatan dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Batanghari Samping disampaikan tadi juga ada kegiatan stabilitas ekonomi Ini sesuai dengan perintah DPRD untuk mengenai inflasi di Kabupaten Batanghari yang nantinya diharapkan daya beli masyarakat Kabupaten Batanghari tetap berjaga Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati menjadi aneh kita di Batanghari sebenarnya pada saat ada perangkaan pasukan harga bahan pokos untuk dicapai karena kita adalah salah satu kabupaten yang masih bersandang pada sektor petaninya Jondi Firdaus, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!